bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum nah video kali ini saya akan memberikan tips cara sederhana perawatan timun suri agar untuk buahnya bisa tumbuh maksimal teman teman nah ini buah buahnya besar besar tuh ini sudah sudah satu kali petik ataupun sudah saya panen sekali teman teman ini kurang lebih seminggu lagi sudah banyak yang tua lagi nih teman teman yang kecil kecilnya mulai menyusul nah ini bentar lagi juga tua nih teman teman ini sangat banyak untuk calon ataupun bakal buahnya bisa teman teman lihat ini kita wajib rawat nah disini saya akan praktekan sedikit teman teman bisa teman teman lihat ini akar ya jadi untuk timun suri masa pembesaran seperti ini kita cukup melakukan spray aja teman teman spray hama dan perangsang buah untuk hama lampung tani sendiri menggunakan menggunakan kurakron ditambah dengan antrakol nah untuk buah menggunakan mkp kalau mkp tidak ada teman teman bisa menggantikan dengan gandasil buah nah itu teman teman untuk dosis untuk 16 liter air teman teman cukup menggunakan mkp 2 sendok makan terus antrakol 1 sendok makan dan kurakron ataupun obat hama menggunakan 1 tutup itu untuk 16 liter air teman teman aplikasikan seminggu 1 kali kalau curah hujannya sangat tinggi ataupun setiap hari hampir hujan teman teman lakukan spray seminggu 2 kali teman teman kenapa karena kalau musim hujan yang terlalu rapat itu menyebabkan banyak penyakit salah satunya jamur teman teman nah disini untuk perawatan sederhananya saya melakukan itu pemangkasan daun timun suri yang sudah menguning ataupun yang bagian bawah nah contohnya seperti ini teman teman ini kita pangkas ini saya pangkas semua ini teman teman kenapa nah ini salah satunya jamur teman teman jamur terkena penyakit ya jadi kita mencegah agar tidak merambat ke bagian atas memang timun suri yang sudah memasuki masa panen 1 kali 2 kali memang pasti banyak daun yang kering ataupun tua tetapi disini saya pangkas itu sangat banyak manfaatnya yang pertama tadi untuk mencegah penularan yang kedua itu mengirit insektisida ataupun ketika kita proses penyemprotan kalau daun bagian bawah kita pangkas otomatis tanaman timun suri kita tidak terlalu rimbun nah itu memperirit obat semprot teman teman jadi seperti itu ya mempermudah perawatan ini buahnya sangat banyak teman teman nah seperti itu ya teman teman terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati